Gue nyari si alat ini Udah 20 tahun lalu itu Karena gue mau Apa namanya mau menyerup Apa bukan Gue pingin bikin lagu seperti kayak Ada beberapa band-band Zaman waktu itu Kayak Daft Punk dan lain-lainnya Jadi gue pingin seperti kayak mereka lah Jadi makanya gue beli Tanpa gue mau ngetahui Cara makanya waktu itu gimana Dan katanya ribet banget Nama gue Ade Habibi Dan hari ini gue bakal ngulik Rollan TB303 Gue Pakai alat ini Mostly Pas gue Lebih sering nge-DJ sama live DJ Terus baru mulai Produksi di studionya itu Malah justru karena Bikin lagunya pas lagi main live Jadi Coba untuk ngerekam lagi Pas di studionya pake alat yang Compact Ini tuh compact banget Jadi Apa ya Jadi bisa di Bisa dibawa kemana-mana Dan dia Bisa di power pake baterai aja Jadi bener-bener kayak Apa ya Kayak Kalau jaman sekarang kayak lo bawa Ipad kemana-mana deh Atau Ya Iphone Ya ini udah karakternya udah Emang Namanya aja juga udah Apa namanya Rollan bass TB303 Compute control Tapi emang buat Suara bass Jadi Em Dia ada dua waveform Terus abis itu lo bener-bener bisa Em Cutting frequency nya Sama resonance nya Dan segala macemnya itu Bener-bener kayak melebihin dari yang Alat kecil ini gitu loh Jadi kayak Masa sih alat kecil ini bisa suaranya se Semegah itu dan sekeras gitu Ternyata emang 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 lumayan Oke banget sih Dan dipake sama Semua producer dari Namanya kayak Bad Showboy Sampai Chemical Brothers Daft Punk dan segala macem Jadi gak harus yang musik yang Ehm Elektronika Kayak House music itu Gak sih Maksudnya musik pop tahun 80 tuh Pake alat ini juga Dan banyak orang-orang yang Gak harus punya alat ini Dan bisa bikin Semirip ini suaranya Tapi emang ada Beberapa Ehm Apa ya Kayak beberapa Function disini Yang menurut gua Itu agak Susah dikejarnya gitu Kayak Ehm Accent dan slide Itu bener-bener kayak Ehm Apa ya Susah di Ya Itu rollan banget lah Dan ini sebetulnya Dia ada Kayak defect nya sebetulnya ya Jadi kayak Ini satu Ehm Dia kan ada kayak Kayak buat Apa namanya Ngerekam dia punya patternnya gitu kan Disini Tapi sebetulnya kalo misalkan Lo cabut baterenya Terus abis itu lo pasang lagi Pattern yang lo bikin Tuh biasanya tuh Ke-scramble Dengan sendirinya Random Jadi patternnya bisa-bisa berubah Dengan sendiri Dan itu emang defect nya dari Rollan sendiri Dan itu karena yang suka dipakai sama Kayak Musisi-musisi jaman dulu tuh Kayak yang Apa Kadang-kadang bisa keluarnya suaranya kok Kayak begitu karena 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 ada gak sengaja juga Nah ini kerennya sih Dari 303 kayak gitu sih Oke Ehm Ini rollan Rollan TB 303 Ehm Yang asli Ehm Dari era tahun 80an Ehm Se-bust station Ehm Ehm Gue mau kasih tau Ehm Sebetulnya banyak banget sih Function-function nya disini Dan juga ada beberapa function yang tambahan Yang sebetulnya Gak ada dari aslinya Ini gua Waktu itu custom Minta dibikinin dari devilfish Dari Ehm Orang Singapore Ehm Tapi intinya Ehm Function yang paling Paling ini ya Apa Ehm Paling basic Dan paling utama Ehm Ehm Dia sebetulnya kayak Kayak Ada mini keyboard nya disini gitu Jadi kayak ada mini Apa namanya Ehm 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 Apa namanya Mini Tuts kayak piano Untuk note nya nih disini Untuk bikin melodinya Terus abis itu disini juga ada kayak Pitch mode nya Untuk kayak Apa nge-set Ehm Note nya mana akan lo mainin Ehm Dan disini juga ada kayak Ada step nya juga kayak Lu mau berapa banyak di dalam satu bar Eh sorry Di dalam Satu bar atau dua bar Itu mau berapa note yang dimainkan Atau mau Satu note Per note Atau Satu note terus skip tiga note Terus abis itu Per note lagi Ini Ehm Kalo gue mau jelasin sih Sebetulnya Kedengarannya mungkin complicated Tapi Ehm Sebetulnya gak terlalu complicated Jadi kayak Ehm Disini Dia ada pattern Untuk ngerekam Each pattern Atau Each track Jadi Pattern nya itu bisa Kompilasi dari beberapa track Ehm Gue sih gak rekomen Untuk bikin kayak gitu Karena rumit banget Tapi kalo misalnya bisa sih Keren banget sih Ehm Terus disini juga ada kayak Pet tuning nya Terus abis itu ada Cut off frequency nya Terus abis itu ada Resonance nya juga Envelope mode nya juga ada Ada decay nya Accent nya juga ada Terus disini ada tambahan tambahan Yang tadi gue bilang Ada tambahan custom dari devilfish Itu Ehm FM source nya itu Ditebalin lagi Jadi suara show nya sama normal Dan square itu bisa ditambahin Lebih tebal Ehm Accent nya juga Dan slider nya juga Nah enaknya di Roland itu tuh Dia ada dua waveform Kayak tadi gue bilang Jadi Ada suara yang Ehm Square Atau yang Ehm Saw tooth Nanti gue bisa kasih denger Pas gue coba Ngulik lagu Apa suaranya ya Ehm Sama satu lagi Disini tuh ada satu Function Oh iya Disini ada satu lagi Function untuk Transpose Jadi misalnya Ehm Note nya ini bisa Octave nya bisa 3 Octave ke bawah Sama 3 Octave ke atas Ehm Dan ada Pattern save mode nya Ada A dan B Dan itu Cukup banyak lah Buat zaman dulu sih Lo bisa nge save Kira kira kayak Disini aja ada Satu dua tiga empat Lima enam tujuh Ehm Pattern Berarti dari Di setiap pattern itu Ada dua 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 Lagi Ya cukup banyak Dan cukup complicated Ehm Mungkin gue mau kasih Coba aja kali ya Ehm Tes Apa sound nya Mungkin Kedengeran nya sedikit ribet Ini suara nya yang pakai Ehm Apa namanya South Tooth Dia ada dua Yang sekarang yang square Yang sekarang yang square Kedengeran mungkin bedanya Lebih tajem Yang South Ini gue coba Mainin pakai Cut off frequency nya Resonance nya Envelope mode Decay Sama aksen Sama aksen Nah lebih menarik lagi Kalau misalnya kan Ya di Dimainin semuanya secara light Kayak begini Padahal ini semuanya Node nya yang sama yang tadi Cuman ada kayak Ada yang kayak Kepotong-kepotong Karena dari decay nya Jadi kayak Gak keseluruhan Node nya ke Apa Ehm Kedengeran jadi kayak Setengah keputus-putus Terus gue ganti ke Waveform yang lain Nah ini kan gue sekarang Lagi di Di apa Di mode yang Ride Jadi gue lagi ngebikin Ehm Track pertama Dengan sound seperti ini Misalnya gue mau bikin Ehm Track kedua Untuk ngelanjutin ini Misalnya gitu ya Gue cek Di track dua tuh ada Isinya apa enggak Ada Gue berarti gue mesti Clear pattern nya dulu Make sure that Kayak lo harus ada di Apa Di right mode pattern Eh di right mode Untuk bisa clear pattern nya Mencet pattern clear Track 2 nya Kosong Nah ini Kalau udah Kosong kayak gini Berarti kan Next nya itu lo mau ngapain Berarti lo mesti Lo mikirin kayak lo mau Bikin Ehm Note Melody bass nya gitu Kayak misalnya Yang gampang kayak Deng 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 Ehm Dan itu gue Hitung kayak misalnya Tet 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 Tentwood Ao berarti gue satu bar aja satu bar kan ini ya bener gak sih? ya satu bar kita coba deh gue ke kosong gue kesini ke time mode terus gue pilih stepnya berapa kali tadi gue mau 9 step terus gue baru ke pitch mode baru gue bisa milih note nya apa yang mau gue pasang mau gue mainin dengan catatan tadi gue udah ada 9 step tadi ya misalnya terus kita coba dengerin dan biasanya kalo yang udah baru baru dibikin itu gak ada menarik menariknya jadi gak ada slide nya gak ada up and down nya gak ada aksen nya biasanya kita balik lagi ke pitch mode lagi terus kita ngulang dari pertama maksudnya gak harus pencetin lagi kita cukup pake yang right next misalnya note yang pertama gue mau down slide aksen terus yang keduanya gue mau up aksen yang ketiganya slide aja dan selanjutnya ini gue random aja ya nanti bisa kedengeran kok bedanya balik dan disini masih ada yang paling kiri nih ini tuning untuk ngejar fine tuning nya jadi bisa misalnya lo udah oke dengan suara kayak gini berarti lo udah siap untuk lo mau mainin di live misalnya berarti lo udah ada 2 pattern tadi kan nih 2 track tadi yang kita bikin yang pertama ini yang kedua ini yang kedua ini terus kalo mau mainin live lo mesti pastiin lo balikin mode nya ke play play pattern tempo nya bisa lo jazz dan dari dari 2 track ini aja lo masih bisa kayak adjust pitch nya sendiri eh sorry ya pitch nya bisa lo naikin bisa lo turunin kayak misalnya kan WrestleMania pitch mode pindan sini dan dan Terima kasih. 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 Terima kasih.